Bunga Asoka Di pemakaman orang Islam Dan juga bagian penting Untuk bunga sesaji bagi umat Hindu Bunga Asoka Memiliki nama latin Saraca Asoka Yang berasal dari India Bunga ini masih keluarga dari Kaisal Pinioi Dei Bunga Asoka Merupakan bunga yang cukup penting Dalam tradisi dan budaya di India Bunga Asoka digunakan Dalam berbagai upacara adat Saraca Asoka Juga biasa disebut Saraca Indica Di negara India Tanaman bunga Asoka Sudah mulai berada pada level 1 Tahap terancam Karena tingginya konsumsi Atau penggunaan tanaman ini Sebagai vegetasi liar Asoka merupakan spesies yang lemah Dan tidak adaptatif Sehingga Asoka Menjadi semakin langka Dalam habitat alaminya Namun Asoka liar Masih dapat ditemukan Di kaki gunung Himalaya Asoka memiliki beberapa jenis Salah satunya Lebih besar Dan tersebar luas Di seluruh dunia Tanaman Asoka Dianggap sebagai tanaman yang suci Di India Nepal Dan Sri Lanka Bunga Asoka Memiliki banyak hubungan ritual Yang erat Dengan agama di India Dan memiliki nilai ekonomis Yang tinggi Karena warna dan tampilannya Yang menarik Dengan jumlah bunga yang banyak Bunga Asoka Seringkali ditemukan Di sekitar kerajaan Khususnya Di halaman kerajaan Dan juga Di sekitaran kuil Pemujaan terhadap bunga Asoka Dimulai dari Caitra Bulan pertama Dalam kalender Hindu Pohon Asoka Dianggap memiliki hubungan dekat Dengan mahluk mitologi Bernama Yahsi Salah satu elemen penting Dalam seni India Seringkali ditemukan Di gerbang kuil Buddha Dan Hindu Yahsi Digambarkan sebagai wanita Yang memakai tangkai Tanaman Asoka Yang sedang berbunga Selain Yahsi Bunga Asoka Juga sering dianggap Memiliki hubungan erat Dengan dewa Hindu Yaitu Kamadewa Yahsi Juga merupakan elemen penting Bagi monumen awal Agama Buddha Sebagai elemen dekoratif Dan dapat ditemukan Di situs arkeologis Budis Di Indonesia Bunga Asoka Cukup sering ditemukan Tumbuh liar Di daerah yang lembab Dan mendapatkan sinar matahari penuh Seperti di hutan Dan semak belukar Yang masih alami Bahkan di daerah pedesaan Tanaman bunga ini Sudah sejak lama Dibudidayakan Selain ditanam untuk Penghias halaman Dan pekarangan rumah Bunga ini juga digunakan Untuk tanaman pagar Tahukah Anda Ternyata Bunga Asoka Memiliki banyak manfaat Luar biasa Bagi kesehatan Asoka Adalah herbal luar biasa Yang selama ini Masih jarang diketahui Hasiatnya Seluruh bagian tanaman Asoka Mulai dari batang Daun Akar Hingga bunganya Ternyata Bisa digunakan Sebagai obat herbal Yang menakjubkan Asoka Telah dikonsumsi Oleh masyarakat India Sebagai obat herbal Selama berabad-abad Yang lalu Dan terbukti Mampu membantu Menyembuhkan Berbagai macam penyakit Inilah beberapa khasiat Atau manfaat Tanaman bunga Asoka Bagi kesehatan Dikutip Dari berbagai sumber Manfaat yang pertama Mengobati Dissentri Jika Anda mengalami Gejala penyakit Dissentri Anda tidak perlu khawatir Anda bisa mencoba Obat tradisional Yang alami Menggunakan Ramuan Bunga dan akar Asoka Caranya cukup mudah Anda hanya Cukup meminum Rebusan bunga Dan akar Asoka Yang sudah Ditumbuk halus Dan telah disaring Minum secara teratur Dua kali sehari Pagi dan sore Sampai Gejala penyakit Mereda Atau Benar-benar Sembuh Manfaat yang kedua Melancarkan Haid Atau menstruasi Yang tidak teratur Bunga Asoka Dipercaya Memiliki fungsi Astringen Yang dapat Melemaskan otot Terahim Sehingga Melancarkan haid Dan mengurangi Rasa sakit Dari haid Cara penggunaannya Cukup mudah Campurkan 20 gram Bunga Asoka Dengan 10 gram Daging lidah buaya Dan Sepucuk bunga mawar Lalu rebus Dengan 2 gelas air bersih Hingga Menjadi 1 gelas Dan minum 2-3 kali Sehari Secara teratur Resep Resep Lainnya Adalah Dengan Menggunakan 3 ons Kulit Kayu Tanaman Asoka Lalu Direbus Dengan 1 gelas Air Bersih Sampai Mendidih Dan Tinggal Tersisa Setengah Gelas Lalu Dinginkan Minumlah Ramon Ini 2-3 Kali Sehari Secara Teratur Manfaat Yang Ketiga Mengobati Memar Asoka Memiliki Tandungan Yang Dipercaya Dapat Mengatasi Memar Caranya Adalah Dengan Merbus Campuran Serumpun Bunga Asoka Sepucuk Bunga Mawar Dan Satu Buah Umi Buah Dewa Dengan 3 gelas Air Hingga Menjadi 1 gelas Lalu Minum 1-2 Kali Sehari Daun Asoka Juga Dapat Digunakan Pada Memar Dengan Meremas Daun Asoka Hingga Keluar Sarinya Dan Dicampurkan Dengan Balsam Lalu Oleskan Kebagian Tubuh Yang Mengalami Memar Manfaat Yang Keempat Mengobati Wasir Jika Anda Memiliki Wasir Anda Dapat Mengobati Wasir Tersebut Dengan Ramuan Yang Alami Yaitu Dengan Meminum Rebusan Bunga Dan Akar Asoka Yang Sudah Ditumbuk Halus Dan Disaring Sebanyak Dua Kali Sehari Gunakan Bunga Dan Akar Asoka Yang Bersih Bebas Dari Jamur Dan Pestisida Tentunya Manfaat Yang Kelima Mengobati Kram Jika Anda Sering Mengalami Kram Baik Karena Kurang Istirahat Atau Alasan Lain Bunga Asoka Dapat Menjadi Jawaban Untuk Menyimpulkan Kram Yang Mengganggu Aktivitas Anda Caranya Caranya Adalah Dengan Merbus Dua Kelompok Bunga Asoka Dengan 30 Gram Daun Sembung Segar Dan Tiga Pucuk Bunga Mawar Kedalam Air Sebanyak 600 Sese Hingga Tersisa 300 Sese Dan Minum Dua Sampai Tiga Kali Sehari Setelah Makan Itulah Beberapa Manfaat Atau Hasiat Bunga Asoka Bagi Kesehatan Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Bagi Anda Dan Keluarga Anda Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Videonya Ya Subscribe Anda Sangat Berarti Untuk Membangun Channel Ini Lebih Baik Lagi Dari Saya Narator Sahrol Amin SPDI Salam Sehat Salam Top Herban Lusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh